Kegiatan Bulan Keluarga Jemaat Tuhan, tanggal 23 Oktober, ibadah minggu dilaksanakan 3 kali, jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Tema minggu ini, Keluarga Yang Dibenarkan Allah. Pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober, mulai jam 8 malam, ingat ada refleksi bersama keluarga. Temanya memaknai keterperukan. Anggota keluarga, jangan lupa siapkan waktu untuk refleksi ini ya. Dan ingat, penggunaan HP dan gadget tidak diperbolehkan selama refleksi berlangsung. Masih ada lagi tidak kegiatannya? Pasti ada dong. Di hari Sabtu, tanggal 29 Oktober, ada 2 kegiatan yang dilaksanakan bersamaan. Yang pertama, kegiatan donor darah. Merupakan kerjasama panitia dan palang merah Indonesia. Papa, mama, bos, saudara semua yang ingin melakukan donor darah, bisa datang ke gedung gereja mulai jam 8 pagi sampai selesai. Setetes darah kita sangat berarti buat kelangsungan hidup orang lain. Jangan lupa, kegiatan yang kedua adalah kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi lansia. Bagi opa-oma yang ingin memeriksakan kesehatannya, ayo bergabung di hari Sabtu, tanggal 29 Oktober, mulai jam 8 pagi. Kegiatan ini merupakan kerjasama panitia bulan keluarga dengan UPP Kesehatan Gereja Kasyaria BPN Kolhua. Nah, masih ada kesempatan untuk jemaat yang belum mengumpulkan video untuk lomba video keluarga. Tujuannya adalah untuk menampilkan kebersamaan dan kekeraban dalam keluarga. Ada 2 pilihan tema. Yang pertama, keluarga ku adalah sorgaku. Dan yang kedua, keluarga ku menjadi berkat. Durasi video maksimal 3 menit. Ingat persyaratannya ya, video harus sesuai dengan tema dan batas waktu, konsep dan kreativitas video. Alur video harus berbobot, dan pesan yang disampaikan harus jelas. Video akan di-upload di akun Gemit Kaisaria oleh tim MMIT. Dan ingat, ada hadiah yang menarik untuk 6 pemenang lomba video keluarga. Bapak mama, opa oma, kakak adik, besodara semua. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama perayaan bulan keluarga ini mempunyai tujuan agar jemaat dapat memaknai bulan keluarga dengan menumbuhkan kebersamaan, kepedulian, kasih sayang dalam keluarga dan gereja. Ayo, ketemu sukseskan kegiatan bulan keluarga Gemit Kaisaria PTN Kolbuah tahun 2022. Roh Kudus membaharui Gemit sebagai keluarga alam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.